Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel Relijamur Jaya Makmur Oke, jadi pada video kali ini saya akan meng-sharing ke teman-teman Kita membahas yaitu Tiga media untuk jam permerang yang terbaik Yang bagus untuk kita gunakan sebagai media Jam permerang untuk dibudidayakannya Jadi teman-teman, untuk skala kumbung itu Memperlukan media yang banyak Tentunya, tiga media ini nanti adalah media yang akan saya rekomendasikan Buat teman-teman yang mau mulai usaha jam permerang Atau mau berdaya jam permerang, skala kumbung ya Kalau teman-teman disini yang masih mencoba dengan menggunakan skala kecil Bisa menggunakan sistem keranda Bisa menggunakan media alternatif seperti daun pisang Atau klaras pisang Bisa juga dengan menggunakan ketepak pisang Cuman itu tidak saya rekomendasikan untuk skala besar seperti di belakang saya ini Di belakang saya ini adalah skala kumbung Dimana skala kumbung ini benar-benar membutuhkan media yang benar-benar bagus Homogen dan wajib banget Teman-teman nanti tonton sampai habis Yang pertama yaitu media tangkos sawit Nah, kenapa media tangkos sawit ini merupakan media yang bagus untuk jam permerang Sebenarnya jam permerang atau jamur sawit itu tumbuh alami pada tangkos Teman-teman bisa menemukan biasanya di tempat-tempat pembuangan limbah tangkos atau limbah tangkos sawit tersebut Misalkan di pabrik atau di bawah pohon sawit yang biasanya dari pabrik itu kan membuang tangkos sawit ke kebun mereka atau ke bawah pohon-pohon sawit mereka untuk dijadikan pupuk Nah, itu biasanya kalau misalkan terkena hujan Nah, itu bisa tumbuh jam permerang secara alami Nah, itu secara alami atau gen Nah, tangkos sawit ini sudah membawa sporad atau gandungan yang mampu ditumbuhi jam permerang atau jamur sawit atau jamur pentol lah intinya gitu Nah, apalagi kalau misalkan kita budidayakan Maka ini akan memberikan hasil yang luar biasa Atau tumbuhnya pun lebih bagus Nah, itu yang pertama yaitu media tangkos sawit Dan yang kedua yaitu media jerami Kalau teman-teman yang tinggalnya di Jawa Nah, itu kan pasti langkah dengan adanya pohon sawit Jadi, alternatif yang saya rekomendasikan yaitu media jerami Kenapa kalau media jerami? Karena media jerami ini biasanya juga secara alami itu sudah tumbuh jamur merang Atau bahkan jamur-jamur yang kecil-kecil itu, nah dia bisa tumbuh pada media jerami Dan juga kandungan serat dalam jerami itu juga sama halnya dengan tangkos sawit Dia mengandung substrat yang bisa untuk ditumbuhi jamur merang Makanya bisa digunakan sebagai media untuk budidaya jamur merang Dan yang ketiga ini media alternatif yang misalkan diantara kedua ini Tidak ada, teman-teman bisa menggunakan media limbah kapas Cuman limbah kapas ini banyak ditemukan di Pulau Jawa Misalkan dari Bandung, nah itu banyak sekali pabrik-pabrik kapas ya Atau limbah kapasnya kita gunakan sebagai media jamur merang Kalau teman-teman yang disini Yang asal tinggalnya itu dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, Papua Nah itu pasti lebih saya rekomendasikan dengan menggunakan media tangkos sawit Karena pulau-pulau tersebut itu mempunyai pohon sawit yang melimpah Sehingga banyak sekali tangkos sawit yang dibuang dari pabrik pengolahan sawit tersebut Makanya tangkos sawit tersebut bisa kita manfaatkan, kita gunakan sebagai media jamur merang Jadi bersyukur banget buat teman-teman yang tinggalnya di area-area yang memiliki perkebunan sawit Nah itu menguntungkan banget kesempatan besar untuk menjalankan usaha jamur merang Jadi ini poin penting teman-teman yang mau usaha jamur merang Kalau misalkan kalian tinggalnya di sekitaran pohon sawit atau di daerah kalian banyak pohon sawit Nah itu kesempatan besar kita bisa memanfaatkan limbah tangkos sawit tersebut sebagai media jamur merang Itu yang media yang pertama tadi Jadi tiga media ini yaitu tangkos sawit, cerami, dan limbah kapas Ketiga media ini adalah media yang paling cocok dan paling bagus sebagai media jamur merang Ada juga teman-teman disini yang mencoba dengan menggunakan media sekampadi Cuma dari pertumbuhan dia tidak bisa maksimal karena media sekampadi itu tidak sebagus atau tidak bisa memberikan nutrisi atau bahkan subtrap yang setara dengan tangkos sawit, cerami, dan juga limbah kapas Nah itu teman-teman tiga media yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai media jamur merang Kalau teman-teman ada yang bertanya silahkan komen Next content saya akan membuatkan media yang paling cocok dan bagus untuk media jamur merang Terima kasih sudah menonton video next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan berumurang sukses